Setelah berhasil menggerbok pelaku penimbunan BBM jenis solar di Desa Balon, Kejabatan Keragan, Rebang, Jejaran Satres Krim Polres Rebang kembali berhasil membongkar penimbunan BBM bersubsidi jenis solar di Desa Karas, Kejabatan Sedan, Rebang, Jawa Tegah. Polisi berhasil mengamankan dua pelaku yakni ayah dan anak dengan barang bukti satu truk dan 35 jerikan BBM bersubsidi jenis solar. Dibunan BBM bersubsidi dengan pelaku ayah dan anak di Desa Karas, Kejabatan Sedan, Rebang, Jawa Tegah. Tersangka ayah dan anak yakni Ihsan dan anaknya Ahmad Kamil tak berkutik disergap oleh petugas kepolisian saat menjalankan aksinya di rupa. Keduanya pasrah di geladang polisi saat memindahkan BBM jenis solar dari tangki mobil ke jerikan tempat penampungan. Dari pengakuan kedua tersangka mereka mengangsu BBM jenis solar dari SPBU menggunakan truk kemudian memindahkan BBM ke jerikan-jerikan yang telah disiapkan. Dalam semalam pelaku bisa 10 kali bolak-balik mengangsu BBM tersebut dengan kapasitas 85 liter sekali mengangsu. Rencananya BBM tersebut akan diambil oleh pengepul dan dirinya mendapatkan upah dari pengepul tersebut. Berapa lama Pak beroperasi ini? Tiga bulan. Tiga bulan. Tiga bulan itu sehari bisa dapat berapa? Sepuluh, Pak. Gak tahu. Kalau bayaran itu kalah tersebut. Mumpi angkat. Mumpi angkat. Berarti satu kali langsung itu 300 liter. Iya. Ambilnya di mana, Pak? Di pom. Di pom bensin. Iya. Sementara kasat reskrim Polres Rembang AKP Heri Dwi Utomo mengatakan pihaknya kembali berhasil mengamankan dua pelaku penimbunan BBM bersubsidi jenis solar. Keduanya ayah dan anak yang mengangsuh dari SBPU menggunakan mobil truk. Dalam sehari atau semalam mereka bisa membawa 850 liter solar dengan 10 kali bolak-balik FKS BPU. Telah melakukan pemerintahan informasi dari masyarakat di Desa Karas, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Di situ kami dalam hasil lidiknya itu mencurigai satu buah truk yang selama satu hari itu bolak-balik sampai 10 kali. Setelah kita lidik, kemudian kita gelarkan, ternyata di situ dibawa ke di mungkin sekitar satu kilo di dekat pom bensin. Kasus ini masih terus dikembangkan pasalnya aktor utama masih dalam pengejaran. Sementara kedua pelaku ayah dan anak ini ditahan di kantor polres Rembang untuk penyidikan lebih lanjut. Dari kedua tangan tersangka diamankan satu truk yang dipakai mengangsuh dan 35 jeriken BBM jenis solar. Keduanya diancam dengan UU Migas dengan ancaman 6 tahun pejara. Saruman Wibowo, Subarab TV